Intro Halo hai pemirsa belaku-belaku bagaimana kabarnya di hari ini Belaku-belaku episode kali ini saya akan mengajak Anda mengetahui salah satu warisan budaya Islam Ya, seni artistik kaligrafi Arab Seni kaligrafi adalah seni menulis indah dengan pena sebagai hiasan Tulisan dalam bentuk kaligrafi biasanya tidak untuk dibaca dengan konsentrasi tinggi di lembaga lama Di dalam seni rupa Islam, tulisan Arab seringkali dibuat kaligrafi Biasanya isinya disadur dari ayat-ayat Al-Quran Bentuknya bermacam-macam, tidak selalu pena di atas kertas Namun seringkali juga diukir di atas logam atau kulit Bentuk seni ini berdasarkan pada tulisan Arab yang dalam waktu lama pernah digunakan oleh banyak umat Islam Untuk menulis dalam bahasa masing-masing Kaligrafi merupakan seni yang dihormati di antara berbagai seni rupa Islam Karena merupakan alat utama untuk melestarikan Al-Quran Halo, mungkin saya ingin mengobat Anda hari ini Jumpa lagi bersama saya di Raku Raku Bagian Serlu Dan kali ini saya tidak akan mengajak Anda ke sebuah tempat pemandangan alam Sebuah desina suwisata yang ada di Magheta, di Yundan sekitarnya Dan kali ini saya nanti akan mengajak Anda ke satu tempat Tiba-tiba tempat tersebut merupakan satu tempat orang yang sangat kreatif Nah, orang kreatif tersebut adalah orang yang membuat kaligrafi Jadi, lafad-lafad Al-Quran, lafad-lafad Allah tersebut dibuat Diaplikasikan ke sebuah kaligrafi dengan sedemikian rupa yang sangat luar biasa Dan nanti juga akan diaplikasikan ke sebuah dinding masjid Mampu juga mushollah yang ada di Bahaya Magheta dan sekitarnya Nah, tidak hanya itu saja pemirsa Bahwa kalau kita melihat untuk menjelang Ramadan Seperti itu kan biasanya kita banyak sekali umat muslim di Indonesia Dan juga di dunia ini menyambut dengan sukacita ya Menyambut datang bulan Ramadan Baik itu dengan membersihkan sholah atau majidnya Baik itu mempercantik atau memperindah masjid tersebut Dan ini, nanti saya akan mengajak Anda Kita akan berlangsung dengan salah satu orang Yang akan mempercantik atau memperindah majid atau sholah tempat Anda berada Kira-kira kaligrafinya seperti apakah Dan bagaimana membuatnya ini tetap berat-at-berat seluh Jadi kita akan beraksel aja Kita akan berliki sama Halo, Halo, Halo Halo, loh Lagi yang apa ini, Pak? Lagi yang nulis? Lagi yang nulis kaligrafi? Tidak. Saya akan grafi Boleh? Saya lihat pak? Nah pemirsa saya sudah bersama dengan Siapa namanya pak? Pak Ali Saya sudah bersama dengan Pak Ali Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Ini adalah sosok kreatif kita kali ini Pak Ali yang ini membuat kaligrafi Dan terlihat ya Di belakang kita ini Banyak sekali lukisan-lukisan terkait kaligrafi Seperti ini juga Dan disini juga banyak Ini mungkin sketsanya seperti itu Setengah jadi Dan Dapat diketahui juga Pak Ali ini sedang membuat kaligrafi Ini lagi buat apa? Ini buat masjid Untuk masjid itu pak? Oh jadi kaligrafinya untuk dimasjid seperti itu pak? Oh seperti itu Oke ini Kok bisa ya pak? Ini kalig Ya betul Jadi menggunakan 2 pensil Menggunakan 2 pensil Agar ada tebal dan tipisnya Oh gitu Tebal dan tipis itu maksudnya gimana pak? Ya biar tulisannya itu ada yang tebal dan yang tipis Karena tulisan arah itu ada yang tebal dan yang tipis Oh gitu Ini adalah proses awal dalam pembuatan kaligrafi dinding masjid Pembuatan tahap awal pak ya Pembuatan kaligrafi dinding masjid Ya Oke Bener sekali Jadi menggunakan pensil ini apa pak? Nah ini sepedal ini untuk kewarnaan Kewarnaan Kehiasannya untuk hiasan Oh gitu Hiasan untuk kewarna hiasan Oh gitu Terus ini apa lagi pak pak? Ini adalah andam Andam? Andam ini apa pak? Andam ini untuk menulis huruf-huruf yang kecil Oh gitu Seperti Oh jadi ini juga langsung disepertiin pak? Pakai double Iya Puken satu aja Oh satu aja Oh satu aja Terus Oh pakai tinta ini Oke Jadi yang pertama dibutuhkan adalah pensil ini pak ya Ini untuk membuat pola dasarnya di jadang pak ya Betul Oke Kalau ini apakah juga untuk membuat pola dasarnya pak? Tidak Langsung jadi Langsung jadi Oke baik Ini pola dasar untuk membuat kaligrafi dinding masjid Iya Nah ini terlihat juga untuk pelukisan pak Apakah juga bapak melukis juga? Iya betul Wih luar biasa Jadi bapaknya ini pemirsa ya Tidak hanya membuat kaligrafi untuk dinding masjid Tapi juga membuat lukisan Sudah lama pak ini pak? Ya sejak tahun 1995 Sejak tahun 1995 Oh sejak tahun 1995 Jadi ketika beliau ini menempuh ilmu pak ya Iya Kuliah gitu kan ya Sudah membuat kaligrafi seperti ini Luar biasa Lukisan Lukisan Ini tematiknya memang langfaat-langfaat sepertinya Apakah mungkin ada kemadangan dalam juga pak? Luar biasa sendiri Iya Kalau saya seterunya suka kaligrafi Ya kadang-kadang lukis kemandangan Tapi ya tidak terlalu sering Tidak terlalu sering Oke Kaligrafi itu yang lebih fokus ke kaligrafi pak ya Untuk kemadangan bisa tapi tidak terlalu sering Iya Oke bener banget Lalu pak jalan-jalan Oke Nanti kalau saya coba boleh pak ya? Boleh Boleh Nah pemirsa Melaku-melaku makin seru kali ini Kita akan melihat bagaimana cara membuat seni kaligrafi Arab Kita pasti sering melihat seni kaligrafi yang tertempel di dinding tembok hingga atap majid yang terdapat seni kaligrafinya Kita menuju ke salah satu seniman kaligrafi yang ada di wilayah Kawatan Magetan Kita akan bertemu dengan Bapak Ali yang sudah puluhan tahun membuat seni kaligrafi untuk menghias masjid-masjid di wilayah Magetan dan sekitarnya Usai bertemu dengan Pak Ali saya pun melihat terlebih dahulu bagaimana caranya untuk membuat seni kaligrafi Hal pertama yang perlu disiapkan adalah alat-alat ini nih pemirsa Ada kuas, ada cat lukis, ada kanvas, pensil, spidol dan masih banyak lagi alat-alat tulis lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk membuat seni kaligrafi Nah, Pak Ali yang telah puluhan tahun menggeluti seni kaligrafi nampak sangat lihai memainkan alat tulis pensil yang digunakan untuk membuat kaligrafi Arab di atas lembaran spon ini Usai ditulis lafat Arabnya di atas spon, hal yang perlu dilakukan berikutnya adalah memotong spon tersebut sesuai dengan garis lafat Arab yang telah ditulis sebelumnya Usai melihat Pak Ali dengan lihai membuat seni kaligrafi Saya pun diizinkan untuk mencoba membuat lafat Allah yang dibentuk dengan kaligrafi Nah, pemirsa saya diberi kesempatan oleh Pak Ali untuk mencoba membuat kaligrafi ini dengan membuat pola dasarnya untuk Didi Macit gitu Pak Kalau saya langsung mencoba gimana Pak? Nanti selesai Pak Saya kasih coba dulu Pak Oke boleh Saya dikasih contoh dulu, nanti saya mengikuti gitu Pak ya Oke Oke Coba-coba Ini untuk pegang pecilnya ada triknya juga nggak Pak? Apakah harus hamas seperti ini? Ya, jadi dia lebar. Kita satu jari masukkan. Satu jari masukkan, oke. Jadi seperti itu. Ini apa gitu? Ya udah gitu. Seperti ini. Soalnya ini nggak bisa dihabis. Jadi nanti kalau misalnya salah, mantap ya Pak ya. Oke. Saya dekatkan. Nanti kalau salahnya gimana? Gini Pak ya? Ya. Ditarik. Terus, terus bawah. Gak banget. Gak banget. Aduh. Aduh. Ditarik. Ditarik. Ya, berapa? Ditarik. Terus, terus. Sampai genis. Kau pegangin. Iya. Oke. Ternyata membutuhkan ketelatenan yang penuh pemirsa. Harus sabar dalam setiap goresan pensil yang dituliskan. Tidak hanya membuat seni kaligrafi di atas pon saja. Namun, Pak Ali juga membuat lukisan di kanvas yang juga bertemakan kaligrafi. Di rumah inilah ratusan lukisan kaligrafi dibuat. Sayangnya, Pak Ali tidak fokus ke lukisan di kanvas dan lebih memilih untuk membuat seni kaligrafi di atas pon yang dapat dipasang di dinding majit atau lainnya. Puluhan tahun bergelut di dalam seni kaligrafi membuat Pak Ali semakin mahir dan mudah dalam membuat kaligrafi. Sejak puluhan tahun silam, sudah sering kali Pak Ali ini mengikuti kejuaraan kaligrafi. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Pak Ali selalu mendapatkan juara yang hingga saat ini piara-piala tersebut masih dirawat dengan seksama. Bakat yang dimiliki oleh Pak Ali dalam seni kaligrafi juga diturunkan kepada anak pertamanya. Bakat seni kaligrafi yang dimiliki sang anak juga tidak mengecewakan. Puluhan piala penghargaan juga terus dikumpulkan dan menambah koleksi piala kejuaraan sang ayah. Usai mengetahui bagaimana proses membuat seni kaligrafi Arab, saya kemudian diajak oleh Pak Ali ke lokasi masjid yang akan diberi hiasan kaligrafi ini. Di masjid ini ternyata sudah terdapat beberapa hiasan kaligrafi yang juga dibuat oleh Pak Ali. Kaligrafi yang telah dipasang sebelumnya juga nampak indah. Lafat Al-Quran yang ditulis di atas pon yang kemudian diberikan warna hingga menghasilkan seni kaligrafi yang luar biasa. Nah, misalnya tadi kan kita melihat bersama kan, kita bekerja bersama gitu kan ya. Kita melakukan sketsanya tadi untuk membuat kaligrafi seperti ini juga gitu kan misalnya. Nah, tulisan-tulisan Arab seperti ini. Dan kemudian, ini kita bersama dengan Pak Ali juga langsung ke musulat di mana musulat tersebut juga nantinya akan dipasang seperti ini. Nah, kita sama Pak Ali dan ini di musulat Al-Quran juga dan di belakang kita sangat luar biasa juga. Sehingga ini ada hiasan-hiasan di didiknya ini kaligrafi seperti ini. Pak, ini kan sudah jadi, Pak. Ini sudah berapa persen, Pak? Ini sekitar 50 persen. Sekitar 50 persen, oke. Nah, ini kan tadi yang sudah diberikan tadi, Pak ya. Nah, nanti kemudian ini selanjutnya bagaimana, Pak? Apakah di lemka atau diwarna langsung? Nanti kita menekan di tembok, kemudian kita kasih warna. Oh, gitu. Jadi untuk kewarnaan langsung di tembok? Langsung di tembok. Kenapa tidak langsung di tembok? Kenapa tidak langsung diwarna gitu? Biar memudahkan, jadi kalau ini kan kita akan ketahuan, apa namanya, kualitas gambarnya. Oh, gitu. Artinya kalau langsung di bawah, itu nanti biasanya hasilnya akan beben-beben gitu. Oh, gitu. Jadi kalau di chat di bawah, nanti hasil chatnya tidak maksimal gitu, Pak ya? Maksimal. Oh, gitu. Tapi kadang-kadang cuma dipolasi. Kadang-kadang juga. Kadang-kadang. Nah, untuk seperti ini, biasanya untuk chatnya ini tahan berapa lama, Pak? Oh, ini sampai lama sekali. Sampai lama sekali, Pak ya? Sampai lama sekali, Pak ya? Sampai lama sekali, ya. Ini karena mengenai temboknya, ini temboknya sudah lama, maka kita kasih, apa namanya? Oh, gitu. Spon. Oh, gitu. Kalau temboknya masih baru, kita langsung nampilnya di tembok. Jadi kalau misalnya ada masjid yang sudah lama, masjid tua, Pak ya? Ya. Otomatis nanti harus pakai dobel seperti ini? Iya, betul sekali. Oh, gitu. Jadi seperti ini, pemirsa. Jadi kalau misalnya, masjid di sekitar Anda, ingin dipasang seperti kaligrafi seperti ini juga. Tentukan dulu temboknya. Temboknya itu sudah, mungkin temboknya sudah tua atau masih baru seperti itu. Dan nanti kalau sudah tua atau baru, bakal dikasih solusi sama Pak Ali. Agar nanti kaligrafi seperti ini juga akan bertahan lebih lama lagi. Oke, berarti ini langsung dipasang di tembok ya? Iya. Baik, ayo kita rekam Pak. Nah, misalnya tadi kan hasil kaligrafinya kan sudah dipasang di tembok. Kemudian langsung diperi warna. Dan saatnya sudah harus jadi, sudah siap. Tinggal nanti menunggu kering saja untuk lemnya. Kemudian ini, kali jika sudah memasang untuk dapat memasang. Eh, ini sudah jadi juga. Tinggal pasang dan nanti tinggal kering. Kalau sudah kering semuanya, sudah clear. Sudah jadi semuanya. Nah, Pak. Kalau untuk ngecat sendiri tadi, untukan berapa lama, Pak? Sudah berapa? Dua hari. Dua hari untuk ngecatkan, Pak. Jadi harus menunggu kering dulu, baru ditambahkan ngecat lagi. Jadi timbulkan dua hari, pengirsa. Kalau seperti ini, catnya sama kata? Sama. Sama juga, Pak. Ada malam nggak, Pak? Kan beda warna, Pak. Nanti kalau sudah tercampur seperti itu, Pak. Ya, nunggu kering dulu. Jadi nunggu kering, baru ditantuk. Oh, gitu. Baik. Nah, ini kan lafadnya Allah Muhammad. Nah, untuk teks yang direbat lafad, ini yang pentingnya siapa? Pak Ali sendiri, apa? Siapa? Dari musolah. Dari musolah. Ya. Jadi, biar request itu, Pak. Ya. Nanti untuk lafadnya, lafad apa? Ya. Kalau Pak Ali, bisa lafad apa aja? Semua bisa. Semua bisa. Oh. Semua bisa. Jadi, Pak Ali, ini kan untuk kaligrafinya, semua bisa. Untuk lafadnya, setiap majid atau musolah ini tergantung kebutuhan. Tergantung permintaan dari pemilik majid tersebut itu, eh. Dan nanti ketika pengen majidnya itu diberi kaligrafi. Semisal aja, di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dibuatkan. Atau ini, Allah Muhammad. Atau yang lainnya, lafad Al-Quran yang lainnya. Nanti bisa di aplikasikan di kaligrafi yang akan berindah tembok ini. Bu Irsa. Nah, Pak Ali, ini kan di musolah Al-Huddah ya. Tadi sudah diperindah dengan lafad-lafad Al-Quran juga yang dibuat oleh Pak Ali tadi. Dan saya berkesempatan dengan takdir masjidnya. Baik, Bapak dengan siapa anaknya, Pak? Pak Nuriyadi. Bapak Nuriyadi. Bapak dengan masjid ini musolah, Pak ya? Musolah Al-Huddah ya? Oke, Pak. Jadi kan musolahnya sudah diberi kaligrafi seperti ini. Jadi gimana siapa dulu awalnya? Awalnya ya kita bersiap-siap untuk mencari dana. Atau supaya nanti memperindah musolah ini dengan lafad-lafad Al-Quran. Yang kemudahan bagi masyarakat Al-Quran khususnya. Ini bisa mendapatkan petunjuk meninggal. Oh begitu. Jadi untuk musolah sendiri ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar juga Pak ya? Setiap malam, setiap berikah, sampai seberi Pak? Iya, setiap hari. Bisa maha. Juga ketawa. Bisa. 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 Besolah ini besar. Bisa penuh untuk beribadah sendiri Pak ya? Baik. Apakah ini salah satu mungkin untuk menyambut bulan ramadhan kemarin begitu Pak? Iya. Untuk menyambut bulan ramadhan ini juga diadakan. Oh, siap. Pusian juga. Pusian ya. Seperti tower, pangkan, dinding-dinding ini dicat biar kelihatan baru, baik, bersih. Benar. Dan salah satunya adalah menambah kaligami seperti ini Pak ya? Oke. Baik. Nah tadi kan kita sedihkan bersama nih Pak. Ada Pak Ali yang sedang memasak-masak ini bagaimana Pak tahuannya? Ya, tanggapan dari masyarakat. Untuk Pak Ali yang memasak kaligami ini, semuanya sangat salut. Dan untuk memperindah musolah dengan lapak-lapak. Oke. Berarti nanti ibadahnya jamaah yang ada di musolah di daya ini biar jauh lebih pusuk seperti itu Pak ya? Ya. Baik. Benar sekali. Jadi pemirsa seperti ini nih. Jadi kalau misalnya musuh atau masjidnya ini semakin indah dengan dapat-dapat Allah seperti ini juga gitu kan ya. Ya, kita berharap juga nanti ketika kita beribadah di masjid atau musuh tersebut juga nanti akan jauh lebih pusuk. Kita akan sadar terkait siapa sih kita dan kita harus menghadapi siapakah seperti itu. Tidak hanya di masjid ini saja, saya kemudian juga diajak ke masjid berikutnya di mana telah diberikan seni kaligrafi oleh Pak Ali. Hampir seluruh masjid yang ada di wilayah Magetan telah diberikan seni kaligrafi seperti ini. Seni kaligrafi ini dapat bertahan hingga puluhan tahun. Dengan berbagai bentuk, seni kaligrafi ini juga nampak menambah indah dan megahnya masjid-masjid ini. Usai mengujungi masjid-masjid yang telah diberikan seni kaligrafi oleh Pak Ali, saya mencoba berbincang dengan Pak Ali dan mencari tahu bagaimana sih awalnya bisa bergelut di dunia seni kaligrafi ini. Saya mulai belajar kaligrafi ini, memang sejak kecil saya suka corak-coret, suka melukis, suka menggambar. Kemudian setelah saya kuliah, saya pertama kali belajar dengan Gai Haji Rofi Antul Karim dari Probolinggo, Gai Keraksan di pesantren Ihya Osuna. Kemudian setelah itu saya coba mengikuti berbagai perlombaan Alhamdulillah tahun 1996 saya dapat juara di Surabaya. Kemudian tahun 1997 saya alhamdulillah dapat juara 3 di MTK Mahasiswa Nasional di Mataram. Kemudian saya berguru kepada Bapak Gai Haji Faiz Abdur Razak di Mangil Pasurwan. Begitu alhamdulillah tahun 2001 saya bisa meraih juara 1 MTK Mahasiswa Tingkat Nasional. Dan sampai sekarang saya terus berusaha untuk selalu menulis, selalu melukis agar apresiasi seni saya tetap berjalan. Pembuatan lukisan di rumah kadang-kadang di masjid juga tergantung daripada pesanan yang dibuat. Kalau lukisan saya di rumah tetapi kadang-kadang kalau masjid saya harus datang ke masjid. Lapad banyak ditentukan dari pemesan. Jadi antara satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda sehingga saya harus menyesuaikan dengan yang memesan tulisan tersebut. Jenis kaligrafi ini tergantung dari bentuk tulisan yang ditulis. Kalau bentuk tulisannya itu keruat itu lebih lama dibandingkan dengan bentuk atau jenis tulisan kaligrafi yang istilahnya sederhana. Ya rata-rata bisa dilalui dengan mudah. Sulit dan tidak itu tergantung daripada mood. Jadi kadang-kadang ketika ada kerjaan cuma mood kurang itu lama. Ya tapi kalau moodnya lagi oke membuat kaligrafi bisa cepat. Nah kalau kendala selama ini apa pendapat kendala yang sudah dialami seperti ini? Kendalanya ya selama ini Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti artinya bahan mudah didapat. Kemudian yang cat juga mudah didapat dan lain sebagainya. Nah pemirsa ternyata Pak Ali memang sudah mempunyai bakat dari kecil ya. Dahulu kala ia suka sekali menggambar dan coret-coret yang akhirnya dikembangkan, ditekuni dan akhirnya menjadi sebuah profesi. Nah bagi pemirsa di rumah juga harus seperti itu ya. Punya bakat atau punya anak yang suka coret-coret lebih baik diarahkan. Agar nanti bisa berkembang menjadi pelukis atau bisa bergelut dengan dunia kaligrafi seperti ini. Pada ke depan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bernilai ibadah dan menjadi jariah. Terima kasih telah menonton!